Intro Sejak Senin 6 Januari 2020 kemarin, Rumah Sakit Umum daerah RSUD Sultan Suriansah di Jalan Rata Wan Darat, Banjarmasin Selatan sudah mulai bisa melayani pasien dengan BPJS Kesehatan. RSUD Sultan Suriansah terus berupaya untuk memberikan pelayanannya terbaik bagi pasien yang datang untuk berobat. Dan kini Rumah Sakit milik pemerintah kota Banjarmasin tersebut juga sudah bisa melayani pasien dengan BPJS Kesehatan. Namun saat ini pasien BPJS yang bisa dilayani hanya pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan kelas 3 saja. Hal ini lantaran ruangan untuk pasien BPJS kelas 1 dan kelas 2 gedungnya belum selesai dibangun. Jadi memang betul hari ini bertanggal 6 Januari Rumah Sakit Sultan Suriansah sudah bisa melayani pasien-pasien BPJS baik itu yang dirujuk dari puskesmas maupun yang dirujuk dari puskes pertama lainnya. Tidak hanya dari puskesmas, jadi mulai bertanggal 6 Januari. Kelas nanti akan kita sediakan di gedung utama yang sedang ini proses pembangunan ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa selesai, jadi bisa kita manfaatkan untuk kelas 1 maupun mungkin tidak ditutup kemungkinan untuk bisa VIP nanti. Tetapi kita tetap menunggu finishing dari gedung utama dan serah terima dari PUPR kan. Indinya dari PUPR ya, melaksanakan proyeknya. RSUD Sultan Suriansah berharap pembangunan gedung baru tersebut bisa selesai pada tahun ini sehingga bisa menampung pasien BPJS lebih banyak lagi. Muhammad Lutfidarlana Pudael melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimata Selatan.